Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Belakon bertubuh genit Intan Najwa yang baru sahaja menamatkan zaman bujangnya dengan jejaka pilihan hati Datuk Ahmad Ashraf Azman Pada Jumaat lalu enggan mengambil pusing mengenai bualan negatif warganet terhadap dirinya. Mana tidaknya Intan Najwa dituduh berkahwin dengan suaminya yang berusia 39 tahun itu dan berpangkat Datuk kerana mementingkan harta, kekayaan semata-mata. Bagaimanapun Intan berkata, semuanya ditentukan oleh takdir yang menentukan siapa lelaki yang akan menjadi pasangan hidup yang sama ada ahli penagaan atau lain-lain. Saya baca komen-komen di media sosial itu ada orang cakap saya kawin sebab duit. Ini sangat normal bagi saya sebab orang akan sentiasa bercakap. Tapi yang melalui kehidupan itu adalah saya sendiri. Susah atau senang, semua itu telan sendiri. Siapa saya nak pertikaikan jodoh, kita memang boleh merancang. Tapi jodoh pertumbuhan dan maut tetap di tangan Tuhan. Kita bukan boleh paksa siapa jodoh kita sebab paksa macam mana sekalipun yang tentukan Allah jua. Apabila kita buat baik, orang tetap bercakap kalau buat yang tak baik, lagilah orang bercakap katanya lagi. Dalam pada itu, pemilik nama Intan Najwa Abdul Wahab mengatakan dirinya akan cuba memastikan dirinya tidak akan terpalit dengan kontroversi yang melampau batasan kerana sudah bersuami. Intan berkata, sekiranya pihak produk meminta dirinya melakukan sesuatu di luar batasan, dirinya terpaksa bersuara dan bukannya suami. Ya, kami baru berkawin, tapi saya sebagai istri kena faham dan letak batasan. Saya sendiri akan bersuara sekiranya ada pengarah atau produksi meminta yang bukan-bukan sebelum suami bersuara katanya lagi. Sebelum ini, nama Intan menjadi bualan hangat selepas artis jelita dilihat begitu mudah berpelukan dengan pelakon lain dalam beberapa buah drama dibintanginya. Sebelum ini, Intan atau nama sebenarnya Intan Najwa Abdul Wahid dikatakan sudah disatukan dengan Ahmad Ashraf pada Jumat lalu di Desarukos, Johor dengan menerima mas kawin sebanyak RM20.000 serta uang hantaran bernilai RM222.000. Itu sejen po hari ini, sekian dan terima kasih.